Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Selamat menghimbau Badan Permusyawaratan Desa atau BPD untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas kinerja Kepala Desa. Selain itu, Ketua DPRD juga memastikan bahwa antara Kepala Desa dan BPD harus bersinergi membangun dan menyesejahterakan masyarakat desa. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Selamat dalam kegiatan sosialisasi dua produk hukum pemerintah daerah di tingkat desa di Kecamatan Meranggen. Dalam kegiatan tersebut, Ketua DPRD mendapat aduan terkait kepastian tugas pokok dan fungsi BPD di dalam pemerintah desa. Beberapa Kepala Desa di Kecamatan Meranggen mengadu ke Ketua DPRD Demak terkait Badan Permusyawaratan Desa atau BPD yang dinilai sering bekerja di luar tugas pokok dan fungsinya. Misalnya BPD meminta surat pertanggung jawaban atau SPC dari suatu proyek pembangunan desa yang menurut pemerintah desa itu bukan kewenangan dan tepoksi BPD. Ini untuk pemahaman kita bersama mas, terutama untuk yang terkait dengan BPD. Artinya supaya pemerintah desa ini bisa disenagi dengan BPD juga. Dan pengetahuan ini juga, radium dan masyarakat juga. Artinya supaya di desa itu bisa lebih terang, mungkin lebih baik dari yang sudah sudah. Dengan sosialisasi ini sangat bermanfaat sekali. Ketua DPRD Demak Fahruddin Bisri Selamat mengatakan dengan sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui haknya dalam pengawasan pembangunan desa. Selain itu, BPD sendiri memiliki tupoksi dalam pengawasan kinerja kepala desa hingga rencana pembangunan desa bertahun. Artinya bahwa ini kita sosialisasikan, sehingga masyarakat biar mengerti terkait bagaimana pengawasan BPD, hal-hal apa saja, sehingga ada sinkronisasi antara masyarakat, ini kan berhak mengawasi di sana juga dengan BPD. Pengawasan BPD ini seperti apa, sehingga batasan-batasan ini jelas. Sementara itu kegiatan sosialisasi dua produk hukum tersebut, yakni perlindungan hukum warga miskin dan peran BPD dalam pemerintah desa. Dengan dua produk hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan desa di Kabupaten Demak hingga bangkit dari kemiskinan.